musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone welcome to miss rina's video and in this video we are gonna learn about should should sendiri artinya ambil sama dengan must dan have to yang sudah kita pelajari di video sebelumnya yaitu harus atau seharusnya dan penggunaan should bisa digunakan dalam beberapa hal misalnya should menunjukkan kalau seseorang memberikan rekomendasi kepada orang lain contohnya adalah satu when you go to berlin you should visit the palace in postdam ketika kamu pergi ke berlin kamu harus pergi atau mengunjungi istana postdam nah ini adalah contoh penggunaan should yang diartikan sebagai rekomendasi dan kedua should diartikan untuk menunjukkan suatu nasihat pada orang lain contohnya you should focus on your family and less on work kamu harusnya fokus di keluargamu dan mengurangi fokus di pekerjaanmu nah ini adalah contoh advice atau nasihat nah contoh lagi advice yang lain adalah the student should not cheat during the test siswa seharusnya tidak mencontek ketika tes atau bisa diartikan siswa harusnya tidak mencontek ketika tes nah begitu dan yang ketiga should juga bisa menunjukkan suatu keharusan suatu kewajiban contohnya i really should be in the office by 7 am aku harusnya sudah ada di kantor jam 7 pagi nah itu adalah suatu kewajiban nah itu dia beberapa fungsi should dan agak-agak mirip dengan must dan have to bukan nah intinya ketika kalian bingung intinya adalah should have to dan must artinya adalah harus nah demikianlah penjelasan singkat and i hope you learn a lot from this video see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh